P.T. Agrodecor Duta Karsa Pertemuan awal antara komersaris P.T. Agrodecor Duta Karsa dengan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan dan anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan terjadi pada tanggal 10 Oktober 2011 di Jakarta. Pertemuan ini menghasilkan surat rekomendasi Bupati tertanggal 11 November 2011 mengenai rencana pembangunan dan pengembangan potensi sumber daya alam Kabupaten Banggai Kepulauan. Pertemuan Untuk mencapai Kabupaten Banggai Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tengah dapat ditempuh melalui jalur udara dari Jakarta dengan rute penerbangan Bandara Soekarno-Hatta menuju Luhup. Pertemuan Kehidupan masyarakat Banggai Kepulauan yang selama ini mengendalkan dari hasil perkembunan, pertanian, kehutanan, dan kelautan belumlah sepenuhnya tereksploitasi. Keindahan alam pantai dan laut di Banggai Kepulauan dapat dikembangkan menjadi objek wisata bahari yang sangat potensial. Dan sektor pertambangan dapat juga dikembangkan, yaitu pertambangan batu bara, batu gamping, dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Sektor perkembunan menjadi tujuan utama pembangunan dan pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan. Di lahan seluas 10.000 hektare akan dibuka perkembunan kelapa sawi. Lahan tersebut terbagi dalam 5 wilayah kecamatan, meliputi kecamatan Buko, kecamatan Tinangkung Utara, Totikum, Totikum Selatan, dan Tinangkung Selatan. Terima kasih telah menonton!